Intro Negara Hongkong sebenarnya tidak memiliki undang-undang yang melarang para penduduknya untuk menjalankan sebuah transaksi seksual Tetapi Hongkong memiliki sebuah undang-undang yang melarang membentuk sebuah komunitas, perusahaan, atau mengontrol sebuah aktivitas yang terkait dengan transaksi seksual Maka membuat sebuah bar, klub malam, dan lain sebagainya yang memberikan pelayanan seksual adalah ilegal di Hongkong Meskipun Hongkong memiliki undang-undang tersebut, tetapi Hongkong pada tahun 1970-an tetap terdapat banyak rumah prostitusi Karena mereka memanfaatkan celah-celah hukum pada waktu itu Para pemilik rumah prostitusi mendaftarkan diri sebagai pemilik tempat hiburan pribadi atau sebuah tempat minum teh di dalam gedung Karena undang-undang pada waktu itu menyatakan, jika polisi akan melakukan penangkapan Mereka harus mempunyai bukti sebanyak dua kali dan harus mendapatkan pernyataan bahwa pemilik tempat tersebut mengetahui adanya aktivitas transaksi seksual di tempat tersebut Bukan hal yang mudah bagi kepolisian untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk menangkap pemilik atau pengelola tempat prostitusi di Hongkong pada zaman itu Pemerintah Hongkong pada tahun 1980-an mengubah undang-undang tersebut Yang menyatakan bahwa jika terdapat lebih dari satu orang yang melakukan transaksi seksual di dalam sebuah unit dalam gedung Maka kepolisian berhak melakukan penangkapan Undang-undang tersebut adalah Crimes Ordinance Cap 200 No. 117 Transaksi seksual mendatangkan keuntungan yang sangat besar Maka para pengelola transaksi seksual di Hongkong berusaha mencari celah dari undang-undang agar mereka tetap dapat menjalankan usaha tersebut Kemudian dimulai model transaksi seksual yang dijuluki satu rumah satu perempuan Model transaksi ini menempatkan hanya satu pekerja seksual di satu unit Dan pengelola tidak pernah muncul di unit-unit tersebut agar tidak melanggar undang-undang tersebut Unit-unit yang digunakan biasanya adalah gedung tua Kamar hotel bahkan unit gedung yang agak besar dipartisi menjadi beberapa unit Jika kalian melihat sebuah jendela gedung atau gerbang masuk gedung dengan lampu neon berwarna merah muda Kemungkinan besar tempat tersebut adalah tempat satu rumah satu perempuan Jendela gedung yang memiliki lampu neon warna merah muda Menandakan unit tersebut adalah tempat untuk melakukan transaksi seksual Sebuah gedung dengan lampu neon merah muda di depan pintu masuk gedung Juga menandakan terdapat tempat untuk transaksi seksual dalam gedung tersebut Terima kasih telah menonton!